Hari Idul Adha tinggal menghitung hari. Umat Islam akan melakukan ibadah sholat Idul Adha dan menyebeli hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, dan kerbau meski di tengah pandemi COVID-19. Penyebelihan hewan kurban ini tetap bisa dilakukan karena hewan tersebut tidak memiliki resiko tertular ataupun menularkan COVID-19 dari hewan ke manusia karena berbeda reseptor. Namun yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah penularan dari manusia ke manusia saat melakukan proses penyebelihan. Biasanya ritual ini banyak mengundang kerumunan atau berkumpulnya orang-orang untuk penyaksikan penyebelihan hewan kurban di masjid atau musola. Karena sekarang ini kita ada protokol yang harus kita laksanakan selama masih ada COVID-19 ini tentu penyebeli juga harus memperhatikan penggunaan masker, face shield, kemudian juga sarung tangan itu juga penting banget. Gak cuman dari yang menyembeli tetapi yang menguliti, kemudian yang memotong-motong daging, yang membagikan. Nah itu juga perlu seperti itu. Pakar epidemiologi Universitas Erlangga menambahkan, selain pemerintah, masyarakat diharapkan juga turut andil dalam menjaga dan menerapkan protokol kesehatan selama penyebelihan hewan kurban. Prosesi ritual penyebeli ini agar sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi mereka yang diharapkan bisa membantu agar protokol kesehatan ini bisa ditegarkan. Termasuk juga tadi untuk mengatur ini tadi supaya tidak terjadi penumpukan masa yang berebutan terutama apalagi berebutan.